Assalamualaikum semuanya disini saya mau berbagi cara membersihkan mesin cuci tanpa dibongkar kotor di sebelah-sebelah sininya sudah kotor, sebelah sini sudah kotor dan pastinya yang paling penting di belakang drum ini jadi di belakang drum ini tuh pastinya bergerak kalau sudah lama gak dibersihkan masak air panas, nanti saya mau pakai air panas, saya bersihkan bagian luarnya dulu dan ini untuk ini bisa dilepas ini ini saya cuci manual ya, untuk bagian ini juga dibersihkan juga untuk bagian luar sudah selesai, nah seperti ini kira-kira airnya segitu ya airnya segitu kita matikan dulu aja kenapa saya menggunakan air panas karena saya mau menggunakan ini nih produk dari El Saka ini khusus untuk membersihkan mesin cuci ataupun tabung mesin cuci secara mantul nah untuk caranya tinggal seperti ini aja, tinggal kita tuangkan aja kira-kira untuk pemakaiannya tinggal dikira-kira aja kalau sekiranya mesinnya sudah lama gak pernah dibersihkan kita pakai sekitar 3 tutup ya 3 tutup sudah cukup nah 3 tutup seperti ini biar ngaduk dulu tinggal kita tunggu aja sampai dia muter sendiri mesinnya ya ini sudah mulai ngecek saya biasanya saya diamkannya sampai pagi pagi ini saya syuting sekitar jam 2 pagi jadi besok sekitar jam 8 pagi nah ini sudah saya diamkan sekitar 6 jam jadi ini kotoran yang di dalam tabung ini di belakang tabung ini makanya kalau untuk jasa bongkar mesin cuci itu biasanya 100 sampai 150 ya kalau untuk wilayah sini kalau gak salah supaya gak bongkar gak ribet panggil-panggil tukang servis ya ini aja pakainya ini aja untuk membersihkan mesin cuci bagian dalam ya tabung mesin cuci bagian dalam dan ini bisa dipakai di mesin cuci berbagai jenis ya mau bukaan depan bukaan atas ataupun mesin cuci yang manual kalau sudah didiamkan baru diputar lagi seperti ini sampai nanti ini selesai sendiri ya jadi benar-benar bersihnya maksimal nah ini sudah di 37 menit ini sudah waktunya buang kotorannya kelihatan ini sengaja saya video kotorannya karena pulsatornya saya gak mau bongkar pulsatornya seperti ini tuh kotorannya tuh wuih kotorannya mantap keluar semua tuh jadi yang di dalam sininya tuh pada keluar tuh paham gak? cuman mediumnya ini yang susah jadi yang di dalam-dalam sini pada keluar semua jadi ini bilas dua kali saya bilas dua kali supaya pembersihnya hilang kotorannya juga hilang maksimal kira-kira seperti itu aja jadi buat anda yang minat dengan produk ini silahkan langsung di check out saja ya sebelum kehabisan dan mumpung lagi diskon gede-gedean langsung di check out saja ini murah segini kalau gak salah sekitar 50 ribuan dan ini bisa dipakai sampai 3-4 kali